Pertanyaanmu dalam keadaan di mana ada perselingkuhan antara birokrasi dan koroperasi, itu apa yang harus kita perbuat, aku tak konsen, kok maksud kita itu sopo, kita itu sopo, jumlahnya piro, sekarang kita cari kita itu. Tadi kan saya mengatakan, ini kuantitatif, formal, kita mayoritas, ini kualitatif, esensial, substansial, kita minoritas. Aku takkan, Islam ku kualitatif atau kuantitatif? Yang di cek Gusti Allah ku, KTPmu, identitasmu tak kelakuanmu. Berarti kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Jadi kita ini mayoritas atau minoritas secara kualitatif? Minoritas. Loh minoritas kok, kok kepingin presiden ini, gubernur itu, wong kan minoritas ini lho? Apa yang harus kita perbuat? Kita sopo, minoritas kita-kita. Ayo. Wong duduk identitasi. Ngerti maksudku ya? Ya wajar. Apa mau aja menekuk ahok? Pona ane, blis, jadi gubernur, aku gak kaget. Wajar. Lawadu asyam syahsi fi yamini wal komaro fi yasari. Lan atruka hadal amr. Ngungunuh jari kanjeng Nabi. Mari tawani. Tawani harta, kekuasaan, dan wanita. Meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku, dan rembulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan urusan dari Allah yang berupa Tauhid ini. Ngungunuh jari ini. Lasa iki Muhammadnya sece. Bundir. Serengeng ini. Ya tak? Ya tak? Nyun sewo lah. Aku katanya ngomong terang-terangan juga. Tapi lah ngunuh saya saja. Ini anak calon bupati ini di sini. Rumulannya kok gulung tega. Kita apa-apa? Kembali ke Muhammad ya apa caranya. Wong malah dolai serengeng ini. Meskipun mereka meletakkan serengeng di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku, tidak akan aku tinggalkan. Serengeng ini. Sakit apa ya? Arak-arak itu lo enggai gedung lo enggai dadi-dadi. Butuh nampak sampean. Ya itu semennya je kurang itu. Taruh gendeng. Terus calon bupati ini ngegekai semen. Jadi caranya gak kok terus. Ini bulannya juga. Pakai retorika, uslup. Tadi ada partai yang langsung nyang-nyangan. Ada partai yang rodo halus. Ada partai yang berlagak gak butuh. Ya misalnya Pak Muzamil calon gubernur, aku ketua partai. Ada dua ketua partai, terus ngomong sama Muzamil, aku ngomong ku sece Pak Muzamil. Partai kami itu tidak butuh dana. Jadi kita tidak minta apa-apa. Cuma kalau ada, nanti bisa untuk menjaring pesantren-pesantren. Jadi teman-teman sekalian, faktual, ini muslim apa bukan kita ini? Mayoritasnya. Faktual tidak. KTP iya. Selawatan panjang iya. Sembayang iya iya. Kan gitu. Tapi kan, Ustaz, ya apa menang jeneng unikku? Jadi sangat wajar. Ahok terpilih apa tidak itu cermin orisinil dari mayoritasi muslimah duduk. Secara kualitatif. Jadi ya, ojek kumun kan. Jadi kalian memang tertindas. Mulanya aku gak emak iya. Dan aku melepaskan diri dari semua konsep negara, konsep segala macam. Apakah saya menolak NKRI? Aku gak nolak NKRI. Cuma aku gak ngakoni. Loh, jadi makar. Loh gak makar. Gak ngai KTP? Aku ngai KTP, tapi saudako itu. Toleran tuh aku. Tidak sama tuh. Dan aku gak ngelanggar hukum tuh. Apa nih aku ngesalan dikini? Aku memenuhi semua peraturan kok. Gak ada masalah kok. Lampu merah aku ya leren. Loh, apa salah saya? Loh, tampilan warga negara apa bukan? Soal warga negara, saya cekar penduduk. Penduduk saya pasti. Kalau warga negara, itu urusan agak kualitatif. Warga dari sebuah negara. Se, ini negara temen tak ini? Ini negara tak kayak ngini. Masak ngini negara? Terus, aku ngongkong aku dari warga ini. Saya tahu, masak ini negara sih? Masak imam ngentut? Lepasih gampangan ini. Ini kita tutup negara. Ini negara. Wawang sehingga disebut, mana kehadiran negara, maksudnya kehadiran pemerintah. Wawang gak roh betani pemerintah karu negara, karu negara, karu are-are ini. Ya apa sih? Sing teko, kayak gak agak sing roh betani negara karu pemerintah. Mana lembaga negara, semua lembaga pemerintah menganggap dirinya lembaga negara. Bukan. Dalam konsep saya loh. Menurut aku, sebenar ngunuh iku. Iku tutup negara. Presiden itu kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Jadi kita gak punya kepala negara. Mahkamah agung itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Kantor bupati itu milik negara, bukan milik pemerintah. Nah, ini di detail wakil banget. KPK itu lembaga negara. Tidak boleh dilantik oleh kepala pemerintahan. Yang nomor satu diawas itu kepala pemerintahan. Disilang sengkarut kayak gini kok. Terus aku kan dati warga negara. Aku warga negara gak apa-apa. Aku kan apen-apen gak apa-apa. Ya wes, tak ngaku wes. Bukti ini kan mengaktifkan simkat iku kan jeneng sopoha iso. Iya tak. Aku apen-apen. Kamu jangan menyuruh saya tegas om kamu sendiri pelintat-pelintut kok. Kan gitu. Dan ini di semua bidang kayak begitu deh. Apakah saya melawan? Apa yang saya melawan? Tak ewangi kok ini. Arak-arakatnya ngamuk tak penggak terus hari ini. Kurang apa yang aku ngewangi. Itu 93 laskar di Magelang, di Muntilan sudah akan membakar seluruh toko-toko Cina. 93 laskar. Pak Muzamil tahu itu. Selamatnya harap-arakatnya takon aku cak. Yang apa pendapat sampean ini. Yang salah tambahkan kula nih kacing ini. Ngejur nih. Nah aku gelam rodok ngeladani bergantung untuk Om Maduro. Nah Om Maduro, aku salah kalimat, kena aku. Orang wakayai, siapa namanya? Ya Khalil Ake. Orang-orang arak santri-santri ngamuk di toko-toko Cina. Ini gereja. Eh gak boleh. Enggak ngupis, eh pulang-pulang semua. Tidak boleh membakar gereja itu gak boleh. Gak boleh. Kita ini orang Islam. Rahmatan ilalamin. Pulang-pulang. Balik ke pesantren. Wes. Wes arah-arek terus pergi dari gereja. Ya saya Khalil Ake. Balik. Nang pesantren. Gak ada arak cian. Nang di arah-arek gimang. Terus balik nang kuda. Datak ngobong toko. Hei. Kan saya sudah suruh pulang. Lupa cari yang gak boleh tadi gereja wak. Nah ini maksudnya mudur aku mau. Salah kalimat. Kudul lengkap. Tidak boleh membakar gereja. Tidak boleh membakar toko. Tidak boleh membakar warung. Tidak boleh membakar sesuatu. Kesel aku. Wes gak. Ini karena mudur aku. Wes bapak-bapak aku. Nah Alhamdulillah. Yang menggelangiku. Ini. Wes akhirnya. Tak menggelang Jogja. Jadi perwakilan dari 97. Laskar loh ya. Pasukan loh itu. Itu semacam pasukan milisi. Zaman BN. Milisi. Masing-masing paling enggak satu batalion gitu. Terus aku nang Jogja perwakilannya termasuk ketua FPI. Nginir aku gak dodo. Kau ini kepingin paten-patenan tak kepingin urib bareng. Sehingga rhodok sejahtera. Jangan lagi sakit lagi bareng-bareng cak. Nah wes ya. Jadi kan agak seneng sehingga paten-patenan. Nah wes ini. Nah wes ini. Kanjo-kanjo Cina kanri nih. Perwakilan nih. Kepala-kepala nih. Ketua-ketua nih. Wes akhirnya ngelompok Cina-Cina nih. Kedipiro. Wes. Wes naring ini tak gawe acaran di pasar. Empat puluh ribu orang yang datang tak gae no deklarasi. Sing Cina-Cina tak kandani. Sampain ini dijak urib bareng-bareng seng enak. Sampain ini dijak urib bareng-bareng seng enak. Sampain ini dijaluk tak. Sampain nge-ki. Gino loh. Jadi tak burui caranya ngerampok seng halal. Lo agak ngen dani. Nek nodong kan. Salah tuh. Wes tak diisi. Sampain itu seng luman pokok. Beras-beras telung kuintal. Pokoknya rutin lah sampaian itu ya. Caknya seneng arah-arek iki. Caknya nyoga sampaian kabe. Rukun kabe. Jadi gak perlu dijaluk. Wes nge-kai lah. Afik sih. Afik tak itu. Menawarkan sodakoh kepada mereka malahan. Gino. Jadi ini arah-arek seki lumayan. Jadi sekarang damai disana. Tapi bisa menengah kata-kata. Dan kata-kata. Gata-kata. Gata-kata jarno aja. Ikin yang diendukur. Ngeragas nemen nih. Reklamasi. Sampai turutin yang ngeragas nemen. Tak surung. Cek nang wis. Cek nang wis. Lumayan. Terus arah-arek jilik-jilik semua se-Indonesia. TK Paut menyanyikan. Balonku ada lima rupa-rupa warnanya. Apa? Sese. Merah kuning kelabu. Terus. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Jauh. Dor. Kok hijau. Ini karpi-karpi obat. Seseorang pusing orang lagu. Kupian. Seseorang beledos kok hijau. Ini karpi-karpi obat. Bagaimana saya berkawan dengan mereka. Gitu ya. Ini masalahnya bukan Cina. Bukan Nasrani. Bukan Yahudi. Bukan apa. Ngeragas. Masalahnya ngeragas. Oleh seorang temen-temen. Kau ngewis oleh kosnik. Kene saik kok tuku kamare. Mari tuku kamare. Omae kok tuku. Maring unusah halaman. Saksawe kok tuku. Terus kene sini jadi buruh. Ya apa karepmu ini. Oleh seorang temen-temen. Perang sampit terjadi lagi loh. Aku repot menenggu di Kalimantan. Soalnya mau duro bian yang ngunuh iku. Di sampit. Gak ngunuh. Jadi masalahnya mereka bukan anti Madura. Pemicunya itu adalah. Martabatnya harga dirinya orang sampit. Daya itu di. Lukai. Karena pelabuhan sampit. Dika iplang pelabuhan Madura 2. Mureng-mureng. Lu kok Madura 2. Wah itu terus perang. Wah Madura. Anu. Tidak punya kesiapan seperti mereka. Nek wong dayak. Nek wong dayak. Nek wong dayak. Apa jenis. Irungnya kan. Tuka doan. Wik Madura. Madura. Sekarang bu sapi kabe. Oke ya. Oke ya. Ya ini karo-karo. Guyan-guyan rek ya. Jok mureng-mureng ya rek ya. Jok terus terlalu serem-serem nang aku lah. Aku ini cinta karo kabe. Jok khawatir. Kan banyak sekali ya teman-teman. Saya kan berteman baik sama banyak Cina-Cina juga. Banyak saya berteman baik. Dan aku ya terus terang. Pak jok kebanteran po sampehan. Nek kebanteran kok nyungkel loh sampehan. Nenaku. Polain ngegas iku diterukur. Ngerime iku dungerti kapan. Ngerime iku dungerti kapan. Ngerime iku gaskarung ngerime torek. Pelampiasan dan pengendalian. Jadi ngeki sampehan kebanteran. Ngegas iku nyungkel Dewi sampehan. Arak-arek seneng mulihan lah. Ngenaku. Oke. Jadi mas. Sekarang saya pengen menanyakan yang mbak tu tadi. Apa yang kita lakukan? Kita seapa? Yang praktek yang anda sebut kita itu kan. Bukan seperti anda yang menginginkan tidak ada perselingkuhan. Mereka itu ingin ada perselingkuhan kok. Ya tak gak. Dan melok kok. Gitu loh. Kecuali mayoritas yang mungkin tidak mengerti. Tapi kan anggar dibakai duit itu segelam. Satu. Nomor loro. Kalau dihubungkan dengan ulil amri. Tadi sudah dibutak muzamil bahwa kalimatnya itu ada ati u itu pada Allah dan Rasulullah. Tapi pada ulil amri tidak ada ati u loh. Kalau terjemahan saya. Kalau taat kepada Allah dan Rasulullah itu mutlak. Tapi kalau kepada ulil amri relatif. Ditelok-delok se. Makanya tidak pakai kata ati u. Nah Pak Muzianud sudah mengatakan. Tidak ada. Waliul amri kok di. Diangkat karena nyogok. Kan begitu tadi. Sekarang saya tanya sama Anda. Saya tegaskan. Anda punya hak pilih apa enggak? Apa terhadap presiden? Apa terhadap gubernur? Bupati? Punya hak pilih enggak? Punya apa enggak? Lumayan loh. Ngomong enggak itu berarti top kan. Kan ada hak pilih apa? Ini sebenarnya hak pilih berdaulat untuk memilihku ya. Apa yang ada pikiranmu, ada hatimu itu yang metu pilihanmu. Tidak tergantung. Tidak mengerti ini. Tidak itu ditentukan oleh parpol. Itu berarti kan enggak punya hak pilih. Kus yang punya hak pilih parpol, kan kari milih. Situ, singgikita singgikudok. Jadi yang punya hak pilih sekarang parpol. Makanya nyonsewu. Intinya, struktur Pancasila itu kan satu dinamika manajemen ya. Sila kelima itu adalah goalnya. Keadilan sosial bagi. Saiki uang boleh keadilan sosial tegak sih. Rakyat Indonesia. Uang rakyat Indonesia umumnya tidak ingin sila kelima kok. Mereka kan enggak ingin keadilan sosial. Mereka makmur sendiri maunya. Kemakmuran dewe-dwe pada seluruh rakyat Indonesia kan gitu. Tunggongnya enggak makmur ya bapak. Sempenting aku makmur. Jadi, sudah-sudahlah keadilan didegradasikan menjadi kemakmuran. Itu pun ya tipe dewe. Kan ini enggak jiwa kita. Betul enggak? Jargon sejak empat lima kan adil makmur. Bukan makmur, adil. Nah, adil makmur itu nomor sisi yang penting adil ya. Masih yang makh didik makan gak enak gak masalah. Anggar bareng-bareng. Lak ngunuh sih. Ini gak kok saya. Sapa sih yang mikir ngunuh. Sapa sih yang mikir ngunuh temenan. Lak gak sih. Jadi, memang enggak punya hak kita untuk mendapatkan pemimpin sejati di Indonesia. Kalau kau yang ngunuh kuat ini pikiran ini kelakuan ini. Ya, ojak sedih. Enggak apa-apa yang jadi ngunuh kok. Katil apa. Sempenting kau enggak lah ngunuh sih. Makanya aku menempuh jalan sunyi. Perangku perang kondak. Perangku perang kondak. Di kota Madinah tak bikin jurang yang dalam mengelilingi Madinah. Sepelahnya dari mana? Ojak kuatir kok sehingga jembatan. Aku mau sehingga apa malah ngekak iyo. Aku gak tahu jaluk kok. Mati. Ya enak tak mati. Gak masalah mati. Jening yang ngurup itu kan kepastiannya masih itu mati. Apa mana selain yang pasti selain mati apa? Satu-satunya kepastian dalam hidup adalah mati. Jadi enak aku sekarang bikin maknya hidup dalam kesunyian. Dan itu pilihan saya sudah 30 tahun lebih. Itu berarti kayak kondak. Madinah digaikan juglangan. Sehingga tidak ada komunikasi dengan luar. Dan enak aku kan menolak komunikasi. Enak kayak TV-TV lokal kan tak anggap ya us. Dulur Dewi sak desa kan gitu. Tapi enak TV nasional dan akses ke Jakarta kan saya tutup. Kan saya tidak mau menerima tamu-tamu yang orang-orang besar birokrat dari Jakarta. Bukan saya sombong, bukan saya hebat. Aku itu efisien. Aku ngurusin temenan. Itu jadwalnya itu tidak ada karu-karuan. Ini langgu, isu-isu itu. Ini tak diub sampai sore. Saya kepadang bulan. Kok jam walu aku bisa di Jogja menek. Efisien aku. Tidak ada waktu ini untuk menteri. Duduk soal hebat rek. Duduk soal hebat ya. Kanya-kanya mengguniku. Gitu loh. Bagi kita kan, kita kan sama Allah. Bagi kita kan. Dan itu saya terapkan beneran. Masih akan membuat satpam. Kita tak perlu. Kita akan menghabit. Gitu loh. Masih ambunnya yang temen kadang-kadang gitu. Gitu. Jadi satpamnya ternyata cak nunya ambunnya. Oke ya. Jadi. Kondak. Jadi maka saya memilih jalan sunyi. Loh apakah terus saya lari dari? Tidak, saya itu stand by tiap hari. Stand by. Stand by itu artinya. Lohnya angin yang dikongkongin ini tak lakonan ini. Tapi aku gak dikongkongin lapo-lapo sih. Singkongkongin lah. Mereka pira sih. Mereka pira. Singkongkongin sekali-sekali. Dari kulaan kok digayang-gayang di kampusnya. Sebagian. Sebagian lain yang nemen tambahan. Yang batu cukup ya mas ya. Yang batu cukup ya. Ulil Amri juga cukup. Yang ketiga tadi ya Pak Yus. Yang terakhir sama apa Pak Muzamil. Oh. Dilema apa. Terus kalau gak memilih munafik gitu. Ayatnya apa ya. Negak milih kok munafik. Lu ngonok badokan loro. Karu-karu ini najis kok. Negak makan munafik itu ya apa. Ya gak usah makan. Aku masih mati ya gak makan. Itu lah apa. Timangani aku makan najis. Timangani makan racun. Aku bukan temannya Yashika. Selali tau kan saya. Selali kan. Isu-isu wingi loh selali. Jadi mas menurut saya. Tolong dipikirkan kembali. Apa betul kalau tidak memilih itu. Munafik. Gitu lah. Kan Anda berpartisipasi itu tidak hanya waktu coblosan. Anda bisa menyumbang dan bersotaku kepada Indonesia anytime siang dan malam. Menolong setiap rakyat. Menyayangi orang. Kabe tak sayang loh rek. Tukang-tukang parkir isu hanggir aku kepedok kan mesti tak sayang Kabe. Dan mereka semua sahabat saya. Dan mereka berani merangkul saya. Memeluk saya berani. Aku was nekmat luar biasa. Wong koncok-koncokku arek mununu Kabe. Nang warung aku 90 persen gak membayar. Ya apa lah. Tepak. Ya apa lah aku membayar. Anggir Mbak Fia membayar. Sudah dibayar bu tadi. Oleh siapa. Nggak tahu tadi yang pakai baju itu. Jadi aku wakil malekat-malekat apen-apen nang warung. Khusus kayak yang membayar aku kalau Mbak Fia. Kalau anak-anak. Dan itu beneran. Dimana-mana aku. Nggak cepat-cepat membayar dibayar uang. Dan dasarnya mereka itu tidak kok terus. Terus mohon nang aku gak. Nyun saya ucap nih kalau bayarin pun muring-muring gak. Kalau saking seneng. Gak, gak mau gak ngomong. Jadi pokoknya meneng-meneng bayar terus lu ngong. Lula dasar. Berarti tanpa apa meriah dia. Karena sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang bayari. Itu kan orang-orang dasar. Gitu loh. Dan saya mohon semua itu meniru itu. Saya minta maaf ya. Yang mendengarkan lewat televisi. Itu mungkin ada nuansa dan momentum yang tidak tepat. Yang nanti Anda dengarnya tidak seperti kalau di Padang Bulan. Karena disini kan situasinya khusus. Begitu nanti mendundek TV kan. Mungkin saja situasi hati ini wong. Tapi turutnya. Sehingga mungkin tidak tepat. Sehingga ucap muring-muring gak jaluk. Ini lah kayak Padang Bulan. Gak kayak TV. TV ini jaluk tolong. Oleh tak gak. Tak tayang ngomong. Gak masalah. Asal sodako. Sodako itu hati ini. Kono gak usah membayar. Gak usah transaksi. Muat-muatan sakkarmu kono. Gitu loh. Iki sodako. Tak tepat. Aku gak butuh duit. Terus tak turunan. Jalukin dasmu. Gak maksud saya. Saya sama Gek Kanjeng. Dan teman-teman maknya di Kadipiro itu. Sudah menghitung bahwa. Saya kira kok lebih baik sodako. Gitu loh. Yus. Ini dianggap rugi. Gak rugi lah. Apa yang dulur tambah hakeh. Gak rugi apa. Gitu loh. Jadi. Semuanya kita pakai sodako. Semua tayangan di ADTV. Aswaja. TV9. Sekarang. JTV itu semua. Tidak ada transaksi. Begitu pesan saya. Dan saya mohon kalau ada penyelewengan. Di birokrasi saya. Waduh. Tolong dilaporkan kepada saya. Karena. Rezeki ku gak makin ini. Gak mek dek dek. Rezeki ku gak. Sek gini. Gini. Sek gini. Jadi rezeki itu datangnya. Min khaitulah. Ya. Tasib. Jadi ojok. Sing ketok mototok. Isotodol sa'ini. Iku rezeki. Gak. Kadang-kadang. Kau memberi murah. Kepada pembeli. Itu nanti kamu dibalas Allah. Melalui. Putaran yang. Tertentu. Jadi ojok rumah samur rezeki ku. Isotodol sa'ini. Dan saya sangat percaya itu. Karena saya tidak memenuhi syarat. Untuk semua transaksi. Dan saya menolak semuanya itu. Ya apa. Gak kanjeng karu aku tahu promosi. Tahu gak proposal. Tahu nawak-nawak. Padang bulan ini tahu gak pengumuman. Gak sepanduk. Hadirilah. Pengajian. Gak tahu sih. Gak ngomong no. Gak njaluk uang teko. Wis. Monggo-monggo. Ini anjane. Enak bareng-bareng. Ayo. Bareng-bareng. Ini teko Alhamdulillah. Gak teko Alhamdulillah. Jangan lupa dulu. Padang bulan itu sampai 30 ribu orang. 40 ribu orang. Kemudian tinggal 300 orang. 100 orang. 50 orang. Aku gak padekan. Seng teko mek telu. Aku ya tetap ngineki. Seng teko telung pulau. Aku ya tetap ngineki. Aku gak berubah. Aku insya Allah. Wisnuweki yakinan. Sejak kecil. Ngineki uribku. Dan tak lakoni. Dalam keadaan apapun. Dan aku tetap memuji Allah. Mencintai Allah. Dalam keadaan duduk maupun berdiri. Dalam keadaan senang maupun susah. Dalam keadaan jauh dengan istri. Maupun pas dekat dengan istri. Loh. Gak ada ayat yang terakhir ini. Ditambah diri gak apa. Gitu. Ahli VK bilang gak apa-apa. Oke rek. Bismillah. Nyun saya ya. Jok mureng-mureng. Seng di luar di TV ya. Ya bismillah. Jok mureng-mureng. Sekali lagi. Tidak setiap omongan di suatu nuansa. Bisa berlaku sama. Dan berakibat sama. Di nuansa yang berbeda. Jadi sekali lagi. Saya mohon maaf kepada semua hadirin. Dan para pemirsa di rumah. Ahli VK. Menurut saya. Indonesia ini. Secara struktural. Karena metode-metode. Yaudah. Yaudah. Wah sepulang nilai. Saya kira sekarang sudah menjelang setengah tiga. Mas Akam. Saya minta maju untuk memimpin selawat terakhir. Mas Akam. Ini mas Akhir mohon cerita dikit-dikit. Ya mas Akhir ya sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian. Syukur Alhamdulillah. Kita berkesempatan untuk menghadiri Padang Bulan Majelis Ma'iyah yang sudah sejak tahun 92 kalau nggak salah. Kemudian sebagai untuk kekerapan bersama saya hanya mengkilas balik dari yang dulu pernah saya lakukan di sini. Mengikuti di sini. Saya sendiri di sini mengikuti Padang Bulanjak sekitar awal 95. Waktu itu masih menggunakan kursi di depan Mushola sana Pak Pak Ius ya. Kemudian kedatangan saya ke sini pun dulu sendirian selalu sendiri dari Lamongan sana. Asli Lamongan. Bangladesh, Bongso, Lamongan, Tisho. Ada satu teman yang mungkin juga sekarang masih aktif yaitu Pak Guru Suhada. Tidak yang mungkin aktif di Medsos juga itu kayaknya. Hari ini juga mungkin datang Pak Suhada. Kemudian dari awal ketika masih sepi sekitar tahun 95-an saya berangkat sendiri. Di antaranya kesan yang waktu itu saya alami. Turunnya di Pterongan kemudian ke mana ini? senden dari senden jalan kaki lewat tanggul sampai di sini. Sebelum maghrib sudah sampai di sini pulangnya nanti jalan kaki kembali. Dan ini kami lakukan pada waktu itu memang masih minim serba minim. Dari gaji saya beraktifitas di sekolah kurang lebih gaji waktu itu 25 ribu. Saya simpen, saya angen-angen pada saat Padang Bulan untuk bisa berangkat. Kemudian dan Alhamdulillah aktif jarang sekali absen. Bahkan pada sekitar 97-98 Padang Bulan itu diliburkan secara resmi oleh Cak Nun. Namun kita masih diberi kesempatan untuk datang dan mengumpul membuat lingkaran dengan dikasih informasi supaya berbaju putih. Entah apa maksudnya dulu kemudian muncullah yang namanya Ma'iyah akhirnya. Dan dari Padang Bulan ini, saya dari Padang Bulan ini awal membuat saya terus terang merasa lebih punya pegangan, punya cara pandang atau cara way of life kata orang sekarang mungkin untuk lebih aplikatif terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat kita dan juga menambah pemahaman-pemahaman kita semuanya. Begitu juga pada saat saya meranto sejak tahun 2003 itu sampai sekarang. Kemudian hikmah yang lain sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Fuad, bahwasannya jadi guru itu enak dan saya tidak menjadi guru tapi dekat-dekat ke guru sehingga kebagian berkahnya dari guru tersebut yaitu Ustadz Fuad diantaranya dan juga Cak Nun tentunya, di mana tempat bisa berinteraksi, bisa nyambung dengan siapapun terutama dengan jamaah Ma'iyah. Pada saat bertugas sebagai petugas haji misalnya, melihat jamaah yang berpakai peci spesial karya Pak Andut ini, almarhum Pak Andut, langsung nyambung. Ada salah satu petugas kesehatan yaitu salah satu dokter dari Tangerang kalau tidak salah, juga ternyata jamaah Ma'iyah hanya karena identitas peci karya Pak Andut ini. Ini hebat salah satu kehebatan dan berkah dari Ma'iyah. Demian sekilas yang mungkin supaya untuk membuat keakrapan kita semua dan lain waktu, lain tempat mungkin kita bertemu, kami mohon untuk bisa disapa sebagai jamaah juga, sebagai sama saudara. Dan selanjutnya kami kembalikan ke Pak Yus. Terima kasih. 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 Habis Alayasin Habibillah Salatullah Salamullah Alayasin Habibillah Alayasin Alayasin Baik sebelum dipimpin doa Ada permintaan doa dari jamaah Anak saya Nur Rahma Kotrunada Dari jamaah Pak Saiful Dari Ma'iyah Ramongan Sekarang sedang dirawat di rumah sakit Jombang Mohon doanya atas kesembuhannya Mari kita doa Mari kita doakan Ananda Kotrunada Diberi kesembuhan Dan Sabar Diangkat derajatnya oleh Allah Al-Fatihah 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 Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatihah 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 Wa alinal batila batila Warazukna jitinabah Rabbana adhulhamna anfusana Wa illam tawfirlana Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana aatina fidunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina adha bennar Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sallam Subh'ana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun anal mursali Wa alhamdulillahi rabbil alamin Taww'an alhamdulillahi wabarakatuh Lerileh Lerileh Tandureh Wosumileh Tadidjo Royo Royo Tak sengguh Teman ten Anya Tak sengguh Teman ten Anya Boca angon Boca angon Pernet no blimbing Tadidjo 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 Tadidjo